Intro Hai, saya Gittarius, selamat datang kembali di channel ini, semoga saya selalu. Kali ini saya reading energy new moon in Sagittarius. Di Zodiac kamu sendiri. New moon in Sagittarius terjadi tanggal 24 November, jadi energi ini sejak 24 November dan seterusnya. Atau sudah bisa dirasakan nih sebelum 24 November. New moon adalah energi rencana, niat, dan inspirasi. Kita lihat ke depan apa rencana dan niat dari Sagittarius. Bacaan ini tidak untuk Sagittarius seorang, jadi bijaklah dalam menonton video-video yang tayang di channel ini. Oke teman-teman, kita lihat ya. Energi new moon in Sagittarius pada Sagittarius. Oke, ada kartu song. Forgiveness. Mirror. Oke. Sagittarius, main energinya disini. Saya merasakan disini Sagittarius punya rasa ketidakpercayaan diri ya. Ini bisa saja terkait dengan penampilan fisik atau keuangan. Karena ketidakpercayaan ini, Sagittarius memutuskan untuk tidak memperjuangkan atau tidak mempertahankan, tetapi lebih melepas. Sebenarnya dengan kartu song disini ya, Sagittarius itu merasakan vibrasi yang membawa Sagittarius pada keikhlasan. Jadi ini sebenarnya bukan rasa ketidakpercayaan diri, Sagittarius. Fahami rasa yang kamu dapatkan pada new moon kali ini. Ketika kamu ingin melepas sesuatu, karena memang sesuatu itu harus lepas. Kalaupun kamu sedih, ya wajar. Sesuatu yang sudah digenggam dan dilepaskan itu akan membuat kita merasa kehilangan. Tetapi pada intinya saya sampaikan disini, mungkin kamu salah dalam menilai rasa kamu sendiri. Ini bukan rasa ketidakpercayaan diri, tetapi ini lebih ke arah kamu, batin kamu yang mendapatkan pesan intuitif bahwa Kamu tidak boleh mempertahankan sesuatu yang seharusnya sudah lepas. Kemudian kita lihat realisasinya 30 hari ke depan untuk Sagittarius. Kartu pertama ada men, masculine energy. Birds The tower Mountain Snake Cross Yeah, Sagittarius. Energy masculine ini mendominasi laki-laki ataupun perempuan. Kamu punya energy logic yang cukup tinggi pada periode ini. Masalahnya adalah isu. Kamu mudah terpengaruh dengan isu. Mudah drop dengan isu. Apakah isu tentang negara, isu tentang lingkungan, Isu tentang hal-hal yang kamu rasakan ini bisa menghambat Rencana-rencana kamu ke depan. Dan saya lihat juga ada isu yang berputar dalam circle pekerjaan, karir, komunitas, atau organisasi. Mungkin kamu tergabung dalam satu komunitas disini. Bisa saja ini komunitas di dalam teknologi, sebuah grup yang sering memunculkan isu-isu negatif. Atau kamu terpengaruh terhadap isu ini sehingga membuat kamu kayak ngerasa Isu ini bisa mematuk dan meracuni kamu. Tetapi dikatakan memang kamu harus waspada karena kamu berada dalam circle snake. Snake ini kalau mematuk tidak demi keuntungan, tetapi karena ada sesuatu yang pernah menyakitinya. Snake ini adalah hewan paling pendendam loh. Dia akan ingat kalau ada sesuatu yang pernah menyakitinya. Jadi, pada kehidupan kita, ketika kita berada dalam circle, di dalam ada toxic ya, ini bisa meracuni pikiran kita, ini bisa membuat kita terpengaruh, takut, cemas. Dan ini ada monceng, ada masalah yang menunggu di depan. Tetapi disini ada cross. Sesungguhnya masalah ini terjadi untuk membawa kamu pada takdir kamu yang sebenarnya. Untuk membawa kamu lebih dekat ke takdir kamu yang sesungguhnya. Jadi, kalau ada persoalan, misalnya kamu konflik dengan sahabat, dengan teman, dan clash, terputus. Sebenarnya memang kamu dibawa pada takdir kamu yang sebenarnya. Dia akan dibawa kepada takdirnya yang sebenarnya. Ya, mungkin kalian tidak akan menjalani takdir terus bersama-sama gitu. Masing-masing sudah harus fokus pada kehidupannya. Dia harus seperti apa, kamu harus seperti apa. Oke. Sesuatu yang harus lepas, kamu rasakan berat banget untuk melepaskannya. Mungkin selama ini sudah kamu coba juga. Tetapi, ada takdir yang mengharuskan kamu melepaskannya. Oke. Dan akan ada kabar juga, isu yang akan sampai ke telinga kamu. Tetapi, pastikan isu itu benar. Pastikan kabar itu adalah benar. Berbanyaklah informasi sebelum mengambil keputusan. Karena segala keputusan yang kamu ambil pada priodinium pun kali ini akan sangat berdampak besar untuk kehidupan kamu dalam jangka waktu panjang ke depan. 5 atau 10 tahun ke depan. Oke. Sagittarius, saya rasakan di sini, kamu tidak perlu merasa minder. Kamu tidak perlu merasa kecil hati terhadap apapun kekurangan, apapun yang tidak kamu miliki. Tetapi, kamu harus sadari bahwa setiap manusia itu autentik. Dengan kelebihannya masing-masing. Dengan potensinya masing-masing. Sesuatu yang harus kamu lepaskan untuk memanggil atau mendapatkan sesuatu yang lebih baik ke depannya. Oke, Sagittarius, mungkin kamu juga harus lebih dekatkan koneksi kamu dengan sang pencipta. Karena di sini ada kartu cross. Agar sang pencipta membimbing kamu dalam penemuan takdir kamu yang sebenarnya. Karena ketika seseorang berada dalam takdirnya dan dia realistis menerima kenyataan, maka hidupnya akan tenang. Sesungguhnya seperti itu. Orang-orang yang tidak tenang dalam menjalani takdirnya karena belum ada penerimaan. Semoga bacaan ini bisa membawa Sagittarius dalam penerimaan terhadap takdir atau situasi yang akan terjadi. Namun saya rasakan takdir ini membawa Sagittarius pada sesuatu yang indah ke depannya. Sesuatu yang lebih baik ke depannya. Itu pasti. Karena sesuatu yang dilepaskan sesungguhnya dengan tujuan untuk pembaharuan. Dan pembaharuan itu sifatnya kekal. Pasti akan terjadi pembaharuan-pembaharuan ke depannya. Jadi Sagittarius, dengan kartu The Song di sini, arahnya kamu akan dipertemukan dengan orang-orang yang satu vibrasi dengan kamu. Song ini juga menggambarkan informasi positif yang bisa meningkatkan daya nalar kamu. Jadi dengarkanlah musik-musik inspiratif. Setiap pagi kamu dengarkan lagu-lagu yang membawa kekuatan untuk kamu. Irama-irama yang membawa irama-irama yang bisa membuka cakra-cakra kamu dari irama meditasi. Oke, itu pasti akan membantu. Baik, Sagittarius, saya pikir cukup sampai di sini. Semoga kamu suka. Jangan lupa di like, komen, share. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung, jangan lupa di subscribe dan aktifikasi notifikasinya diaktifkan. Pembaruan YouTube, bagi teman-teman yang ingin join membership, harus subscribe dulu dan notifikasinya diaktifkan. Barulah teman-teman bisa lihat tombol bergabung. Kalau belum subscribe, tombol bergabung tidak bisa terlihat. Oke, bagi teman-teman yang ingin personal reading berbayar, silakan hubungi saya. Nomor WhatsApp saya ada di deskripsi video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Thank you for watching. Bye. Bye. Sampai jumpa.